Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Fisca Wulandari Dalam skill podcast Dan Tuhan di garis bawahi ini masih uji coba Uji coba Dan sekarang saya bersama narasumber Yang biasanya nanya sekarang gitanya Bersama Mbak Indana, saya panggilnya Mbak Indana ya Gimana kabarnya Mbak Indana, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kelihatan sehat ya Dari fisiknya sendiri kan ya Kelihatan Alurannya gitu Akhir-akhir ini sibuk apa? Selama ini kan berarti Ibaratnya kita kapan masih hidup atur sekolah Untuk akhir-akhir ini ya Kesibukannya kayak gini Di sini Berangkat ke sekolah untuk monten Iya untuk monten Benar-benar Terus kalau di rumah itu Apa ya selama kayak gini Itu mau apa ini Kalau di rumah itu sempet bingung ya Karena juga di rumah Biasanya kan kita sekolah ya Kalau sekolah biasanya kita belajar Terus juga interaksi sama temen sama guru Itu jajat lah ya diganti Terus juga kadang lialin sama katil-katil gitu kan ya Aduh Biasalah Kalau dalam bahasanya itu nyawang gitu kan Nyawang kakak sekarang sudah jadi kak kawan Iya jadi gantian yang disawang Iya Oke Oke jadi seru lebih seru sekolah Iya lebih seru sekolah Kalau di rumah paling apa sih ya Kayak temen-temen yang lain sih ya Paling ada bahan Kalau nggak ada bahan sih Paling nanti main yang ada di rumah lah Apa gitu nanti sama ada sendiri Atau nggak baca-baca apa gitu kan ya Ya isi-isi otak sendiri sih Oke 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 Ya itu sangat menarik Oke selanjutnya Mungkin ada program ke depan Atau mungkin kayak semacam planning ke depan Apalagi ini udah tahun terakhir di SMA Oh iya Planningnya gimana? Untuk planning ke depan itu Berarti apa ya Inginya buat planning nih Kita kan udah kelas 12 ya Tentunya untuk kita belajar di rumah gitu kan ya Walaupun lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Kan kita ngomongin ke sekolah Kita tetep harus belajar gitu kan Apalagi kelas 12 kan Kayak dibilang semua orang-orang lah Lagi sibuk-sibuknya Iya Jadi kita harus rencanain dari awal gitu Apa aja sih nanti yang perlu kita butuhin Di kelas 12 Misalkan kayak kita butuhin yang namanya Penunjung belajar Kayak LKS lah Ataupun juga people online kan Sekarang juga masih banyak kan Ya juga online Terutama kan Yang dari kemendikbud kan Itu yang total rumah belajar Dan itu Kan malah gratis kan ya Jadi enak tinggal kita Untuk kuota aja Kita udah bisa akses gitu kan Nah itu juga buat informasi buat temen-temen semua Iya Gak cuma sih Soalnya SMR bisa dibelajar stream-nya Semua dari mulai pahut Bahkan ya Kalau yang saya itu Ada konten dari pahut Sampai SMA itu Silahkan kalian bisa akses Kontal rumah belajar Secara gratis Yang lebih ada kuota aja Jadi buat kalian yang Kaum-kaum Hotspot Wavy Sekarang cobalah Beri kuat untuk videoku Oke Itu berarti tadi Penujuan belajar ya Terus juga Ya untuk motivasi kita sendirilah Misalkan Kita ada berkotivasi dari temen Kita punya peluang pembelajar Bagi whatsapp Itu kan ya Kita ada motivasi dari temen Masukkan info ini itu Plus lain Itu juga Buat kita kan biasanya Pengen ke Universitas gitu kan ya Iya Jadi kan Kita harus siapin yang namanya Tdk kan Biasanya Itu ya Paling ada grup-grup sendiri sih Di whatsapp Jadi kita lebih Apa ya Mengontrol Handphone kita gitu Terutama Untuk hal-hal yang positif Kayak Bikin grup Tapi untuk etikatif gitu Bermanfaat Dengan kalian Ketika kalian lihat ini Ini adalah yang bermanfaat Apalagi kalian yang Asiswa SMA Bermanfaat banget buat kalian So don't forget to like, comment, share, and subscribe ya Iya Dan terus update Karena ini juga bermanfaat Untuk kita semua Iya Amin Bermanfaat gitu Nah Ini udah masuk ke penajaran baru Dan denger-dengar Masih-masih ya Ada yang Infonya itu berarti berapa 13 Juli Iya Sebentar lagi nih Ada juga yang bilang dari Dari Kira-kira Kira-kira Kemungkinan Tiga bulan awal Itu Pendapat Atau pendapatan Dari 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 Selama Nanti Masih ada COVID-19 Ya itu Oke-oke aja Cuman Masih banyak Kendala gitu Dari temen-temen juga banyak yang curhat kan ya Maksudnya Kayak Ya ampun Disini gak ada sinyal Ya susah banget kan ya Akses sinyal Apalagi Dari temen-temen yang Intinya dari bukit-bukit kan ya Tersama kan kita Anak gudu Anak gudu Ya anak gudu Tentunya juga Susah untuk dapetin sinyal Terus juga yang kedua Kuotakan Selama kita di rumah Atau matis kita gak dapet uang sakun Jadi kan Maksudnya ikut lapeng Ya ampun Ikut lapeng Uang sakunnya Iya Jadinya Setelah dapetin kuota Terus kadang suka Ah disini ada toko ikut nebeng lah Wifi kan Disitu Tapi juga kadang gak enak juga Apalagi disitu Misal toko Misal kayak makanan gitu kan Yang kafe-kafe Ah kayak gak beli gak enak juga ya Ya udahlah Kayak ngeluarin duit lagi kan Terus abis itu ikut nontang Baru gitu Terus juga selain itu Ada yang gak efektif lagi itu Pas kitanya dapet pembelajaran dari guru Kan itu biasanya kita Kalo belajar di sekolah kan Face to face ya Otomatis Ya kita kan jadi gampang aja gitu Misal kayak mau tanya Terus beri tanggapan Beri jawaban Jadi penilaian dari guru juga Lebih gampang gitu Tapi kalo ini tuh penjelasannya tuh Apa ya Kebanyakan dari Temen-temen itu kurang masuk gitu Karena Kita aja liatnya itu secara digital kan Secara Ya spiritual gitu lah Jadi Pengen banget Kayak tanya ini Biar nanti Apa sih antara siswa dengan gurunya itu Interaksinya tuh gampang Kayak pasnya sekolah Cuman kan Kita Pakainya juga handphone kan ya Iya Terbatas Terbatas Dan yang buat yang merasain sama Kayak yang merasain bedanya silahkan komen di bawah ya Jadi kita Sama-sama merasakan Itu dukanya kebanyakan hasil Sukanya nih Sukanya Itu Kami belajarin di rumah ya Dari Yang pertama itu Jujur 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 banget ya Kita bisa ngemil Oh iya Sampai rubah Iya Enak banget Kita lihatin video yang dikirim dari guru kita sendiri Oh ini jadi gini-gini Jadi kayak Kali-kali santuy gitu kan Ya Kali-kali santuy Terus Kayak aku sendiri kan suka ngemil ya Makanya juga kelihatan Tapi sekarang itu Udah Iya Bener Bener Jadi Pas liatin video Ah ada makanan Itu kan Kayak lebih nikmat aja gitu Ya ininya Sukanya juga di rumah Maksudnya Baring keluarga kan ya Karena kita juga Kalau di sekolah Kita berangkat Kayak jam 7 gitu kan Terus pulang Nanti jam 4 Terus abis itu kita capek kan Capek Terus nanti dapet tugas Buat besoknya Atau engga mau ulangan Buat besoknya kan Otomatis kita Jarang banget Apa ya Punya Waktu Sebareng keluarga gitu Jadi lebih banyak kualitas Yang sama kuat gitu Iya Oke Nah Kembali lagi ke topi kelas 12 Walaupun kita masih baru Hehehe Kira-kira mau lanjut kemana ini? Gambaran ya Kasar-kasar aja Kalo lanjutnya itu Pengennya itu di PTN ya Tapi kalo orang tua sendiri itu sih Ya melanjutkannya ke pibinasan sih ya PTK Iya Jadi Apa ya Kayak Ya ikutin alurnya Dulu lah ya Maksudnya Apa yang dipengen sama orang tua gitu Kita ya ikhtiar aja sih Nantinya Belajarlah Terus juga Apa sih Maksudnya sering Itu apa Bercah soal Bercah soal gitu kan Terus Kalo apa Emang gak diterima disitu ya Kita harus punya plan-plannya Misalnya kayak di unif apa gitu kan Ya Ya Adalah Cuman Ya jangan disebutin disini lah Ya Ya Diso'awatin dulu Iya diso'awatin dulu Ya buat yang ngerasa kayak Kak Indana Saya juga sama sih sebenernya Banyak ya Sebenernya itu untutan gak ada ya Iya Untutan tuh gak ada Cuman memang Ada sedikit pengarahan Bagaimana kayak gini aja Gimana kalo kayak gini Jadi Silahkan yuk Bernasib sama Ada masalah yang sama Saya bisa komen di bawah ya Iya Jadi Yang penting Jangan terpaku pada hasil yang masih misalnya ini Tapi Teruslah-teruslah berusaha Dengan ikhtiatan Iya Dengan apa yang sudah kita hadapi Karena Intinya gak perlu mengkhawatirkan Salah kamu akan jadi apa Ya Tapi kamu sekarang belajar Ihtiaset Giat-giatnya Gitu yang baik Iya bener 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 Oke Ini udah kelas 12 Jadi Kakak tingkat yang paling tua ya Iya Dan sekarang Itu berarti hari ini tepatnya Kan gak Ya inginya hari ini Kalian Iya Oke Hari ini itu berarti ada pengumuman Ya adek-ade ya BPDB kan Ya adek-ade ya barangkali ada yang baru masuk SMA di Bojong dan melihat podcast ini Silahkan gimana Rasanya Nunggu pengumuman Bisa langsung komen aja di bawah Iya Silahkan komen Pada orang lain komen aja Kalau kalian mau curhat-curhat juga munggu silahkan komen di bawah Dan buat kalian yang pengen misalnya Ini gak harus SMA untuk anak SMA Nikita di Bojong aja Buat kalian mungkin jadi luar SMA Nikita di Bojong Anak SMA lain atau SMA lain bisa curhat-curhat ataupun pengen dibacakan curhatannya disini Itu bisa nanti kalian bisa hubungi beberapa sosial media yang ada di deskripsi sana Iya Terutama yang pengen Q&A ya Nanti kita akan buka Q&A Jadi silahkan bertanya sebanyak-banyaknya Nanti kita sang-salah ini kita akan Q&A gitu Jadi ini kembali ke topik mengenai dedek kelas Iya dedek kelas Kakel sama dedek kelas Mungkin pesan untuk dedek kelas terutama yang sekarang itu baru ya baru masuk SMA Nikita di Bojong itu apa sih? Pesan untuk adek kelas Nah untuk adek kelas ini kan baru ya baru kesini Jadi hal terutama yang kalau itu apa ya Kayak beranjak ke SMA Nikita di Bojong Berjalan ke SMA Nikita di Bojong Dan kalian udah tetap di SMA Nikita di Bojong itu Yang pertama kalian harus niat Jadi kuatin niat kalian dekat kalian ke tujuan kalian itu apa? Disitu sebagai apa? Kalian itu mau apa disini? Itu ya niat Terus yang kedua itu Jawabah kalian semangat Karena semangat itu penting banget Kalau kita harus semangat kan biasanya Kita kalian mau berlangsung udah males Tunggu-tunggu udah males Belajar juga udah males gitu Jadi kalian harus semangat gitu Semangat dalam hal apapun intinya ya Terus yang ketiganya itu adalah Kalian aja berlangkat Jadi jangan bolos lah Mau pelajaran ini Ah guru ini Kayak udah diliadari tanpa mik aja Merih banget gitu Karena kayak bisa Gak enak ya Jadi gila ya Gak ikut aja Gak boleh Iya itu jamal lah ya Ya kira-kira itu sih Niat semangat belajar Terus juga jangan suka bolos ya Tetap semangat intinya untuk belajar Cuma tiga tahun kok disini ya Jadi kalian seneng-senengin aja disini Tapi dengan hal-hal yang positif gitu Gak banget Hal yang positif Terus buat adek-adek yang mungkin Masih ragu-ragu nih sama SMA di SMA Bojong Mereka SMA di gunung Anak-anak di gunung Hello Jadi Kalau kalian mempermasalahkan Terutama buat kalian yang udah berprestasi di SMP Ataupun MTS sebelumnya Dan masih ragu gitu ya Kalian gak perlu ragu Karena yang namanya prestasi itu Hak semua orang Dan prestasi itu Silahkan kalian buka menset kalian Bahwa Prestasi itu bukan hanya yang dapat Medali atau teropi Tapi Ketika kalian mampu memperbaiki diri Itu juga yang namanya prestasi Jadi Sukses prestasi Itu hak semua orang Kita anak gunung Kita juga bisa mampu Memiliki prestasi yang juga menggunung gitu Jadi Gak perlu Nginder Gak perlu Insecure Ya Insecure Sampai aja Semua orang berprestasi Jadi tergantung kalian Membawa diri kalian sendiri disini Banyak penggur-gur yang potensial ya Wah Jangan tanya Kenapa kalian pikirnya negatif Ya anak-anak Kalian udah jadikan sesuai negatifnya aja Iya Itu ya Kak Iya Kak Hindanya udah 2 tahun nih Iya Kaya kira Nyesel gak? Enggak Tentunya enggak ya Pas Kesini tuh Seneng banget lah ya Maksudnya deket sama Pemisili Terus juga banyak temen-temen yang udah kita kenal gitu Terus juga banyak temen-temen dari luar juga kan Jadi Ya seneng banget lah Sekolah dia seneng bisa tuh bojok Ini Gak ini ya Ini bukan Semata-mata gitu Tapi ini emang view Emang dari awal sama tidak direncanakan Iya Tapi Ketika kita udah masuk Dan kita mau bener-bener Menjadi lebih baik disini Itu bisa banget Iya Bisa banget Garis bawah ya Bisa banget Terus apalagi ya Mungkin kayak semacam pesan Untuk Semuanya aja Mungkin untuk adik-adik Sama untuk satu angkatan deh Iya Jadi untuk adik-adik udah ya Jadi untuk satu angkatan aja Kita kan udah ke dalam 12 Jadi Kita harus fokusin nih Belajar gitu Kita harus fokus belajar Biar nanti kita tuh lulus Itu dengan nilai yang bagus banget Dengan nilai yang maksimal gitu Jadi kebanyakan Dari orang itu Atau aku dapat Apa namanya Satu pemikiran dari Salah satu orang Gak bisa disebutin ya Jadi Untuk masa setudah SMA itu adalah kehidupan yang sebenarnya Jadi Kalian setudah SMA itu mau jadi apa gitu Pasti kan bingung ya Waduh nilainya segini Bisa gak ya masuk UNIF ini Bisa gak ya masuk Kayak jurusan ini Kan Kita juga Harus mikirin dari sekarang Kita pengen Apa ya Ko UNIF mana Jurusan mana Jadi kan kita ada Target lah ibaratnya Jadi buat kalian itu Buat aku sendiri Itu Biasanya Nulis target ya Apa aja yang pengen aku dapetin Terus juga Kira-kira Bisa gak ya Jadi Untuk mimpi itu Jangan terlalu tinggi Yang gak masuk akal Tapi Bisa masuk akal Dan kita juga bisa gitu Ininya kita yakin aja Dan jangan males lah ya Udah kelas 12 Tentang-tentang Udah kelas 12 Sebentar lagi mau lulus B Sebentar lagi mau inilah Itulah Tapi Harusnya itu kalian malah Bekerja dan belajar yang keras gitu Buat nantinya itu Kita dapet Yang maksimal Dari hasil kita sendiri gitu Usaha kita sendiri kan ya Jadi untuk kelas 12 Teman saya sendiri juga Dan kameramin Halo Oke Kameramin Sudah galau Mas kameramin Dan kelas 12 galau aja Jadi Buat kalian kelas 12 Khususnya Yang mungkin masih galau-galau Masih mikir Indoi Yang L.A.D.N Itu kalian tepis dulu semuanya Kalian fokusin dulu Karena nantinya setelah kalian lulus Kalian akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya Dan kalau kalian yang LDR Masih kayak ngelul-ngelul Kalian itu enak ya LDR cuma apa sih Beda kota Beda provinsi Bagaimana sayang Beda perasaan Aduh 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 Enggak Enggak Itu just gitu Ini hanya Grow-an atau intermezzo Jadi intinya Untuk semua siswa Siswi SMA Semuanya aja Bukan hanya SMA Kita Mari kita Giatkan Belajar Untuk song-song Indonesia Emas tahun 45 Jadi Enggak perlu Ngoreksi orang lain Ngoreksi diri Diri kita Dua aja Ada lagi yang disampaikan Indahnya Sudah cukup Sekali lagi Saya informasikan kepada teman-teman semua Silahkan yang mau bertanya Tanya aja di kolom komentar Ataupun mungkin Nanti akan ada Beberapa media sosial Akun-akun media sosial Yang akan diletakkan di deskripsi Jadi kalian bisa tanya-tanya Atau mungkin curhat Dan itu dibuka Untuk semua Anak Siswa-siswi ya SMA SMA Kamu-nya gak cuma Untuk SMA Gujong aja Jadi silahkan belanya Nanti kita akan ada Q&A gitu ya Oke Gitu aja sih Udah ya cukup ya Terima kasih Atas perhatiannya dari Teman-teman semua Semoga Potensi kita bermanfaat Thanks for watching And don't forget To like, comment, share, and subscribe Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Hei